Tim Satgas Pangan Satres Krim Polres Malang menangkap seorang wanita berinisial E37 tahun yang telah memalsukan beras subsidi pemerintah yakni beras bulok yang dikemas ulang menjadi beras kemasan premium Setelah dikemas ulang, beras tersebut dijual lagi oleh pelaku dengan harga yang lebih tinggi Pelaku ditangkap di toko beras Rizky Zain yang merupakan miliknya di Jalan Kubu Desa Kidal kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Jawa Timur Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengubah kemasan beras bulok SPHP ukuran 50 kg dikemas ulang dengan merek Raja Lele dan Ramos Bandung dengan ukuran 25 kg dan 5 kg dan dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp16.000 per kg Kasatres Krim Polres Malang AKP Ganda Shahidayat menyebut praktik ilegal ini telah dilakukan tersangka sejak 5 bulan lalu Dalam aksinya, tersangka telah meraup keuntungan sebesar Rp45.000.000 Dalam pengungkapan ini, polisi juga menyita 1,2 ton beras bulok kemasan 50 kg 445 kg beras kemasan ulang merek Ramos Bandung dan 450 kg beras kemasan ulang merek Raja Lele Tersangka E terancam Pasal 62 Ayat 1 Jungto Pasal 8 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar. Tim UTV menggabarkan